Kartu Identitas Anak atau KIA yang hampir serupa dengan KTP mempunyai manfaat. Salah satunya untuk menyelesaikan administrasi sekolah anak. Hal itu membuat ratusan warga memadati pembuatan kartu identitas anak di Jalan Alun-Alun Kota Cimahi, Kamis Pagi. Ratusan warga Kota Cimahi memadati tempat pembuatan kartu identitas anak Kamis Pagi. Dengan membawa kartu keluarga serta akte, masyarakat bisa membuat KIA dalam sehari jadi. Namun sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan kartu identitas anak atau KIA. Kurangnya sosialisasi serta masih terkendalanya Blanko, membuat banyak anak belum memiliki KIA yang serupa dengan KTP. Hal itu membuat Bisduk Capil Kota Cimahi menjemput bola dengan mendatangi tempat keramaian umum untuk pembuatan kartu identitas anak. Selain agar anak memiliki status hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia, KIA juga mempermudah urusan administrasi anak. Menyelesaikan urusan administrasi yang berkaitan dengan anak, gitu aja. Seperti apa tuh, Bu? Informasinya sih belum begitu saya tahu ya, yang saya dengar cuma untuk urusan kependudukan aja. Untuk keperluan sekolah anak juga kayaknya? Iya, iya. Terus informasinya juga gitu nanti kalau 17 tahun kan bikin KTP itu lebih mudah karena sudah ada identitasnya. Karena itu persiapan terus kita lakukan semakin hari semakin baik. Insya Allah ke depan, tadi ngobrol dengan Pak Petulasnya sudah mulai lancar. Pak kalau ke depannya itu akan bilinya. Ini betul. Nanti saya selesai terus, biar berdata semua anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi mencatat jumlah pemegang kartu identitas anak untuk tahun ini setidaknya 41.000 dari 118.000 anak atau baru 35%. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV